Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton! Pikiran rakyat, Presiden Jokowi baru saja menandatangani sebuah kebijakan baru pada awal Januari 2021. Kebijakan baru yang ditekan oleh Presiden Jokowi tersebut merupakan Peraturan Pemerintah, PP, No. 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2019. Hal ini membicarakan tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara dikutip pikiranrakyat.com dari situs JDIH. Peraturan ini ditekan oleh Presiden Jokowi pada 12 Januari 2021 lalu peraturan juga sudah berlaku pada hari yang sama setelah ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Secara singkat, PP No. 3 Tahun 2021 menjelaskan tentang aturan mobilisasi warga negara dalam keadaan darurat militer ini berarti mau tidak mau, Masyarakat harus siap diminta untuk ikut perang jika suatu saat negara membutuhkan berikut adalah bunyi dari Pasal 87 PP No. 3 Tahun 2021 Dalam hal seluruh atau sebagian wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang Presiden dapat menyatakan mobilisasi-mobilisasi sendiri merupakan tindakan pengarahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional Serta saranan dan prasaranan nasional yang telah dipersiapkan dan dibina sebagai komponen kekuatan pertahanan negara Semua itu bisa digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman terhadap negara NKRI tidak bisa sembarangan dalam melakukan mobilisasi NASA Presiden harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, DPR Setelah DPR menyetujui, barulah Presiden mengumumkan pernyataan mobilisasi secara terbuka pada masyarakat umum saat diminta melakukan hal ini Maka masyarakat sudah harus siap berperang untuk melindungi kepentingan negara apabila darurat militer sudah dinyatakan panglima tertinggi Atraksi bela diri prajurit TNI pada perayaan Hub ke-74 TNI dipaksing oleh Eko Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Sabtu, 5 Oktober 2019 Hub ke-74 TNI dihadiri oleh Presiden Joko Widodo atau Joko Win yang bertindak sebagai inspektur upacara Liputan 6.com Johan Talo, Liputan 6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para prajurit TNI bersiap menghadapi pertempuran di masa-masa depan Menurut dia, perang yang akan terjadi tersebut memiliki daya hancur yang lebih besar Kita harus siap mengantisipasi karakter baru pertempuran masa depan yang mempunyai daya hancur lebih besar High level destruction, kata Jokowi saat menjadi inspektur upacara HUD ke-75 TNI di Istana Negara Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020 Selain itu, dia mengatakan pertempuran itu akan berkalan lebih singkat dan menggunakan taktik yang lebih luas Mulai dari, konvensional dan non-konvensional hingga lintas dimensi Live volume trufit pukul 0 lewat 26 menit Apply volume pukul 0 lewat 6 menit pukul 1 trufit Pertempuran hibrida yang menggabungkan berbagai taktik sekaligus Baik konvensional dan non-konvensional serta taktik lintas dimensi baik sosial, politik dan ekonomi Jelas dia Untuk itu, Jokowi mendorong agar TNI dapat menguasai lompatan teknologi militer Pasalnya, hal itu akan memengaruhi taktik dan strategi perang di masa depan Kita harus terus melakukan transformasi teknologi dan personel yang mampu memahami dan memanfaatkan lompatan di bidang teknologi informasi, teknologi nano dan teknologi kecerdasan buatan Ujar Jokowi 2 dari 3 halaman perayaan berbeda Perayaan hut TNI kali ini berbeda seperti biasanya, di mana tidak ada kemeriahan dan dihadiri oleh masyarakat umum Upacara di Istana Negara hanya dihadiri oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahjanto yang didampingi oleh KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa KSI Laksamana TNI Ludo Margono dan KSAD Marsekal TNI Fajar Prasetito Kemudian, Kapolri Jenderal Idam Aziz, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Acara ini juga diikuti oleh pasukan TNI dari tiga mantra secara recel Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!